Assalamualaikum Wr. Wb Bisa dipanggil Rikardi Terima kasih karena masih sempat masih bisa menyempatkan waktunya untuk hadir bersama kami di program ini Nah saya ingin memberikan kesempatan sedikit kepada Rikardi untuk memperkenalkan seperti apa sih tekok terjangnya sebelum jadi presiden mahasiswa itu organisasinya itu apa saja Terima kasih sebelumnya saya sangat berterima kasih kepada teman-teman dari LK Channel Sudah mengundang saya untuk bagaimana bersilatur rahmi kemudian membangun komunikasi yang intens sama mahasiswa Untuk bagaimana memikirkan kampus kita kedepannya Saya selaku presiden mahasiswa tentunya mempunyai background dari berbagai warna Ada yang saya sangat senangi cintai yaitu lintasan imajinasi bahasa mahasiswa Dibam biayaan pare-pare Itu bergeluk di bidang internal Kemudian juga di eksternal Saya juga sangat kental dengan pergerakan mahasiswa Islam Indonesia Ini yang menjadi mayoritas organisasi yang menjadi peminat di kampus kita Kemudian juga ada beberapa komunitas nasional yang saya sangat senangi Kemudian geluti juga Saya aktif di sana beberapa forum tentang ekonomi Forum-forum hukum dan forum syariah Ada juga yang baru-baru terbentuk ini Sempat saya datangi beberapa bulan yang lalu Di IAI yang turung agung kami membentuk disitu forum nasional masjid ekonomi dan bisnis Islam Ada juga yang baru-baru kita bentuk di Gorong Talo Ada forum dema syariah se-Indonesia Timur Nah dengan berbagai pengalaman Tentunya itu menjadi inspirasi kepada saya Sebenarnya motivasi juga bagaimana kita Mengembangkan apa yang kita dapat di luar Untuk kampus kita tercinta Aduh, pantas saja Rikardini terpilih sebagai presiden mahasiswa Karena melihat dari latar belakang organisasi-nya begitu luar biasa Nah kemudian seseorang ketika ingin mencalonkan jadi presiden mahasiswa Ini merupakan tugas yang berat Tidak semua orang mampu menanggung itu Nah kemudian alasan-alasan terbesar Kenapa Rikardini memberikan diri Untuk mencalonkan diri maju sebagai Seorang yang mewakili teman-teman mahasiswa Sekian banyaknya ribuannya yang ada di IAI ini apa itu? Persoalan dengan jabatan dan personal tentu juga berbeda Personal tentunya saya lebih berbicara tentang Rikardini Kesehariannya bagaimana Tapi ketika kita berbicara persoalan jabatan Tentu harus ada profesional kerja yang harus kita terapkan disini Nah menyinggung persoalan jabatan Ataupun secara subjeknya presiden mahasiswa Untuk menjadi presiden mahasiswa bisa saya katakan gampang-gampang sulit Karena kita harus membangun dalam diri kita sendiri Bagaimana memotivasi diri kita sendiri Karena tanpa motivasi dari diri sendiri kita tidak akan bisa bangkit Kemudian menggagas apa yang kita ingin capai Kemudian juga dari dalam diri Jangan lupa tentunya harus ada dari dukungan dari luar Sejujurnya teman kita, kerabat, senior-senior Nah itu juga menjadi pertimbangan yang sangat tinggi Sangat baik yang menjadi Tolokur saya bagaimana untuk dipercayakan Untuk menjadi presiden mahasiswa Jadi ada motivasi dari diri saya Kemudian motivasi dari luar Dalam artian, tanah kutip Teman, sahabat Itu yang mempercayakan kita Untuk bagaimana untuk mengabdi di DMA Yang berpare-pare Oke, sangat luar biasa Jadi itu semua kembali lagi kepada diri kita masing-masing Bagaimana cara kita menemukan rasa percaya diri itu ada Yang kemudian kita meradikan diri untuk ada di depan teman-teman Nah kemudian Seseorang ketika sudah mencapai APD ini kan Adalah perasaan yang dirasakan Nah saat terpilih sebagai presiden mahasiswa Yang berpare-pare Perasaan mereka ini seperti apa? Bagaimana speech loss apa? Tentu berbicara tentang perasaan ini Jangan bapak Baik buruk ya Bisa dikatakan baik buruk Mungkin pandangan orang Tentu harus ada kebahagiaan Yang kita bahagia karena dipilih Itu menjadi tentu sifat alami manusia Tapi saya pribadi lebih khawatir kepada saya pribadinya nantinya Jangan sampai saya tidak bisa mana Tapi tentunya proses demi proses dan progres juga Harus kita terapkan supaya Harus kita terapkan supaya khawatiran saya ini bisa diradam dengan progres dalam arti program pekerja nantinya akan kita lakukan Apa di tahun 2020 nantinya Ya tidak dimukir ya Tidak dimukiri karena ini merupakan suatu banggaan Rikardin pasti bahagia karena teman-teman mempercayakan itu kepada Rikardin Nah dalam memajukan mahasiswa yang diusung ke depan selama periodenya berlangsung adalah program pekerjaan yang benar-benar bisa mempengaruhi mahasiswa ataupun bahkan dosen yang ada di kampus Jayaan Pari Pari Berbicara tentang program pekerja tentunya setiap kita di bidang organisasi kemahasiswaan dituntut untuk membuat kegiatan yang bagaimana mengembangkan sumber daya mahasiswa kita di INPRE-PRE Kemudian kegiatan kita harus orientasinya bagaimana mengembangkan akreditasi di kampus kita Kami di DEMA nantinya di tahun 2020 lebih menyentuh kepada aspek bagaimana pengawalan program kerja yang sangat baik di tataran organisasi kemahasiswaan Baik UKK-UKE maupun DEMA Fakultas Kita lihat banyak kegiatan-kegiatan yang sangat spekta di kalangan mahasiswa Masih terkendala akses, bahkan biaya juga Nah makanya kami selaku DEMA nantinya mungkin lebih banyak bagaimana mengkawal agenda agenda besar di tataran organisasi kemahasiswaan Ada pun nanti agenda unggul kita tentunya ini menjadi rahasia nantinya Tapi tidak terlepas dari bagaimana mengembangkan minat dan bakat teman-teman mahasiswa Kemudian mendistribusikan tentunya itu yang paling penting ketika kita mengembangkan minat dan bakat jangan lupa didistribusikan Didistribusikan kemana tentunya kepada INPRE-PRE dan di luar sana Jadi banyak yang membutuhkan bakat-bakat terpendam dari mahasiswa Oke, nah tentu kita selalu sebagai warga masyarakat di INPRE-PRE selalu menanti geberakan-geberakan baru yang akan dihadirkan oleh presne kita yang baru tentunya Rikardi Nah kemudian saya ingin bertanya sedikit mengenai, ini pertanyaan umum ya, mengenai kita sebagai pemuda sekarang Tentunya begitu penting untuk kemajuan negeri ini Nah kemudian bagaimana sih Rikardi memandang peran mahasiswa khususnya sebagai agent of chain untuk Indonesia yang lebih baik lagi Tentu ini menjadi bidang kita masing-masing ya Saya misalnya di bidang ekonomi tentunya mempunyai orientasi tersendiri di bidang pengembangan masyarakat, rakyat, mahasiswa di bidang ekonomi Nah saya kan lebih menyentuh kepada spek ekonomi tentunya bagaimana mahasiswa lebih memperdalam kehidupannya di bidang ekonomi Kemudian kajian-kajian rutin seputar ekonomi, problematik ekonomi di Indonesia misalnya Ada beberapa isu-isu yang bisa kita gali, kemudian kita kembangkan Bagaimana kita distribusikan kepada pemerintah bahwa inilah kami sebagai mahasiswa ekonomi Punya juga proaktif di bidang pengembangan ekonomi di Indonesia Tentunya juga teman-teman di misalnya syariah ekonomi juga mempunyai orientasi tersendiri untuk mengembangkan Indonesia Bahkan kampus secara khusus di bidangnya masing-masing Saya lebih menyentuh kepada spek ekonomi bagaimana kita terlibat aktif di bidang-bidang ekonomi, kajian Kemudian pengembangan-pengembangan bisnis, pelangi yang saya sangat senang ini di bidang bursa efek Bidang investasi ini menjadi cikal bakal bagaimana mendirikan negara kita yang makmur tentunya di bidang ekonomi Tidak terlepas pasti dengan peran teknologi yang semakin hari semakin kian maju Bagaimana pemuda itu mampu memanfaatkan itu Lebih kepada bagaimana menghadirkan produktivitas mahasiswa tapi di bidangnya masing-masing Tetap di bidangnya masing-masing Kemudian ada sih pertanyaan yang ada isu-isu yang menggelitik saya Pertanyaan itu Rikardi ini Waktu pemilihan presma ini kan Rikardi melawan kotak kosong Nah bagaimana itu bagaimana tanggapan Rikardi soal misalkan ada yang beranggapan seperti ini Wah itu menang karena melawan kotak kosong Nah bagaimana itu Ya tidak apa-apa sebenarnya daripada kita menang karena dimenangkan Lebih baik kita menang karena ikut dengan jalur yang sesuai dengan aturan Wah luar biasa Dalam artian berbicara tentang politisi tentunya ada tadi yang saya sempat sebutkan baik buruk ya Politisi ini kita di bidang politik tentunya tidak memandang siapa Tidak memandang dari mana Tetapi sejauh apa kita bisa mendukung Harus kita pahamkan kepada mahasiswa Nah kemudian jadi proses pembelajaran kita di bidang politik kampus Bahwa ketika kita dihadapkan dirana seperti ini Tentu kita harus sendarkan kepada aturan Sema ya ini pare-pare tentunya Yang menjadi pedoman kita undang-undangnya disitu Persoalan kebijakan kita mengikuti jalur disana Tapi persoalan apa yang menjadi cemo'o di tataran mahasiswa Itu diluar kandalikan Tetapi selama kita berada di koridor Aturan Ya saya rasa tidak apa-apa Kalau misalnya ada cerita-cerita ya itu menjadi nalurian manusia Jadi selalu positive thinking ya Apapun pendapat orang ya Itulah anggap saja itu hubungi-hubungi Untuk suksesan Untuk suksesan kita yang lebih bagus lagi ke depannya Nah kemudian itu Saya rasa kebetulan saya juga anak organisasi ya Saya yang seperti yang saya rasakan teman-teman sekarang itu Peminat organisasi sumber daya manusianya itu semakin Harus semakin berkurang Semakin kurangnya peminat untuk berorganisasi Sebenarnya Sebenarnya Apa sih menurut Rikadi Apa sih kendala Yang di Yang dominan Dialami Untuk setiap anak-anak Anak Baik itu mahasiswa Ataupun Masyarakat luar Nah kemudian Dalam Organisasi itu Apa tuh Seperti organisasi yang sudah dilewati Rikadi itu Kendala terbosan itu Seperti apa Ya jadi Pengamatan saya Berserakan beberapa pengalaman Menjadi polemik kita di organisasi kemahasiswaan Tentu yang pertama Kita kadang Resah dengan Rapat yang begitu lama Yang pertama Jadi Sehingga Generasi-generasi mahasiswa saat ini Dia lebih senangnya instan Lebih senangnya Bagaimana to the point Kepada apa yang kita bahas Lebih suka langsung kerja Dan suka berbelit-belit Sehingga Yang harus kita Sebagai resolusi Tahun 2020 Adalah bagaimana kita Membangun organisasi kemahasiswaan Yang cepat Dan tanggap Dalam menghadapi Dalam artian Dan itu adalah pola karirisasi Yang harus kita ubah Iya betul Pola karirisasi Mungkin Kebanyakan perempuan Di kampus kita Bisa dikatakan Feminisme lebih tinggi Maka Perasaan juga lebih tinggi Sehingga Bawahannya ketika Baru karirisasi Agak baperan Sehingga senior-senior juga harus Pekat terhadap Kejadian-kejadian seperti ini Harus mengerti Kalau masih minta Anggutannya seperti apa Jadi makanya Pola karirisasi kita Ya mungkin ada bisa sedikit Bukan diubah Tetapi dikembangkan Supaya sesuai dengan Generasi kita nantinya Kemudian yang kedua Sebagai problemetik Adalah bagaimana Bukan hanya Berbicara tentang Organisasi kemahasiswa Yang harus terlibat Ketika adanya Misalnya nantinya KPKN Tetapi Sumbang Sibasar juga Dari pada kampus Bagaimana Menyusertakan mahasiswa Karena kan Pimpinan merupakan Puncak struktural tertinggi Jadi mereka Mereka-mereka yang berada Di jajaran tertinggi Punya Kendali Persoalan mahasiswa Alangkah baiknya Misalnya kita punya kegiatan Misalnya Langsung didukung Secara penuh Oleh pimpinan Tentu Mahasiswa lebih Tergugau Ada penegasan dari atas Karena kita lihat Surutnya setiap tahun Organisasi kemahasiswaan itu Disebabkan Karena ketidaktahuan Mahasiswa tentang fungsi Dan tugas Organisasi kemana Kemudian nilai-nilai Organisasi itu Arah kepada dirinya Dikemanakan Sehingga Sebagai solusi saya Yang ketiga adalah Bagaimana kita Memahamkan kepada mahasiswa Bahwa organisasi Begini loh Nanti ke depan Kita tidak akan Pusing ketika Beralih di luar sana Kita tidak akan Pusing berpikir Di persoalan mahasiswa Karena Dimensi terkecil Masyarakat itu ada Di dunia kampus Misalnya kita rapat Di persoalan kemahasiswaan Rapat di organisasi Kita sering Berbeda pendapat Berbeda pemikiran Saya kira itu adalah Bagian dari dinamika Di masyarakat juga Terjadi seperti itu Proses pembelajaran Harus kita kembangkan Di dalam kampus Supaya bisa kita Distribusikan Di masyarakat Agar kita terbiasa Jadi misalnya Saya sering Kena Sakit hati di organisasi Jadi terbiasa Terbiasa Nanti saya akan Kebal ketidakannya Kan seperti itu memang Di dalam Organisasi Begitu pentingnya Pemahaman Untuk diri sendiri Sebelum Kemudian terjun Kedalamnya Supaya tidak Istilahnya itu Tidak kaku Menjalani tugas kita Di organisasi tersebut Kemudian terakhir Untuk Rikardi Pesan untuk seluruh Pemuda Yang ada di Indonesia Khususnya Untuk menghasiswa IA IA Para-para itu Mungkin ada pesannya Atau Harapan Rikardi Untuk periodenya Kali ini Saya bersilaku Sebagai Terakhir dari saya Pesan yang Paling dalam Adalah Kita sama-sama Meningkatkan Budaya literasi kita Budaya membaca buku Budaya memahami kontekstual Budaya mengamati Fenomena-fenomena Yang ada di kampus Maupun di luar kampus Karena kita sebagai mahasiswa Harus mendahulukan Sifat ilmiah Sifat ilmiah Bukan alamiah Ilmiah ini adalah Bagaimana kita Sebagai mahasiswa Penuh dengan referensi Sebelum memutuskan sesuatu Bukan hanya Sudut pandang satu saja Karena kita mahasiswa Harus membuka Belahan-belahan dunia kecil Supaya bisa memutuskan Belahan dunia yang besar Supaya kita tidak terjerat Kepada Kesalahan Kesalahan berfikir Supaya kita bisa berfikir Secara universal Nah itu yang pertama Kemudian yang kedua Sebagai mahasiswa Tentunya kita harus Lebih mengembangkan Harmonisasi kekeluargaan kita Di tetap untuk mahasiswa Yang sekian hari Semakin surut Maka dari itu Semisal agenda juga Yang sempat saya hadiri Pada kesempatan kali ini Merupakan juga Jangan silaturahmi Sebagaimana Bentuk kreativitas mahasiswa Ini juga menjadi Sebuah solusi sebenarnya Sebagaimana Tetap terambil mahasiswa Kemudian yang ketiga Jangan pernah putus Komunikasi Bahwa Kita agumisasi Misalnya mahasiswa secara khusus Kemudian dosen Via eksikitas akademik Harus juga terjadinya Membangun yang baik Untuk membangun Baik Saya rasa Kehadiran Rikardi pada kali ini Di program kami Begitu sangat luar biasa Sangat Suatu kemampuan Tersinir untuk kami Karena Di salah-salah kesibukannya Di luar sana Masih sempat hadir Di sini Bersama kami Berbicara-bicara Mengenai Dan untuk Menginspirasi Teman-teman Pemirsa yang ada di rumah Dan terima kasih Kepada Rikardi Semoga Apa yang diprogramkan Apa yang direcanakan Pada periode nya Selamat Terima kasih Amin Nah Pemirsa itulah tadi Bincang-bincang saya Mengenai Kemahasiswaan Yang ada di IA Pare-Pare Dan seperti tadi Mengenai Pendangan kuning Presiden mahasiswa IA Pare Pada karya yang baru Nah kemudian Terima kasih Saya Sriwana Pertiwi Wakil semua Rekan kerja yang bertugas Kamihlihatan diri Saksikan terus Program Makan Nari Bata Dengan Ticu di Akun Channel Youtube Bata Channel Terima kasih Wassalamualaikum Assalamualaikum Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih